Intro Gegara sembunyi di balik bebatuan KKB Papua sulit dideteksi Tapi dengan cara ini TNI melumpuhkannya Melansir dari pos kupang.com Gerombolan pengacau keamanan di Papua Sesungguhnya bukan pemain baru Dalam gerakan separatis di daerah itu Kolompok kriminal bersenjata tersebut Telah lama beraksi untuk mewujudkan tujuannya Lepas dari Indonesia Dan menjadi negara merdeka Tapi kolompok tersebut mungkin lupa Bahwa hingga daerah itu Menjadi bagian dari NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Bukan sebuah cerita biasa Kisah itu teramat panjang Hingga akhirnya Papua menjelma menjadi Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Puluhan tahun yang lalu Pertanyaannya apakah kolompok kriminal Bersenjata tersebut Mau membuka kisah historis tersebut Jawabannya adalah tidak mungkin Buktinya hingga kini mereka terus Melancarkan aksinya tanpa mempedulikan Beberapa banyak nyawa yang telah melayang Seturut kisah itulah Kini terkuat kisah baru tentang bagaimana Perjuangan KKB dalam membiayai aksinya Sambil berusaha merendah hidup Meski siang malam mereka hidup di tengah hutan Jauh dari hingar-bingar keramaian Bukan berarti mereka bisa tidur pulas Mereka justru bekerja lebih keras mengumpulkan uang Untuk membiayai kebutuhan hidup Maupun untuk mendanai perjuangannya Sebuah video yang berdar di media sosial Memperlihatkan sisi lain KKB Papua Ketika menggarap ladang uang yang menjadi Sandaran perjuangannya Terbetik kabar bahwa KKB Papua punya ladang uang Di tengah hutan Ladang uang itu berupa lokasi penambangan emas Yang didulang secara liar Di tempat pendulangan itulah Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit emas Untuk selanjutnya dijual Guna mendapat dana Lokasi tersebut teridentifikasi Berada di bawah kaki gunung berbatu Yang terlihat di tempat itu Hanyalah hamparan bebatuan yang membentang luas Ibarat padang batu Itulah lokasi yang satu ini Lantaran bentangan ladang batu itu demikian luas Sehingga aparat tenipolri kesulitan Melacak keberadaan kelompok kriminal bersenjata itu Jangankan menggunakan pesawat mata-mata Alias drone Memantau dengan media lainnya pun Bukan hal yang sangat mudah Akan tetapi bukan tenipolri namanya Kalau tak punya keahlian untuk membongkar rahasia Di balik bebatuan tersebut Alhasil tak kalah aparat yang ditugaskan Panglima TNI Terbilang telah melakukan pengintaian Tiba-tiba kejauhan terlihat sebuah mobil Melintas perlahan di tengah ladang batu tersebut Ironisnya mobil tersebut Melaju tanpa ada hambatan sedikit pun Padahal posisi kendaraan tersebut Berada di tengah-tengah merkas para pengacau Tapi dari fakta tersebut TNI kemudian menemukan cara untuk membongkar keberadaan Kelompok kriminal bersenjata Yang bersembunyi di tempat tersebut Caranya adalah meminta sesama aparat keamanan Untuk menahan kendaraan tersebut Bila telah berada di titik aman Perintah itu pun dilaksanakan Alhasil Sopir berikut kendaraannya ditahan Untuk kepentingan interogasi Sementara beberapa drum kosong yang ada di atas mobil itu pun Diambil alih TNI Untuk kepentingan pelumpuhan KKB Setelah tiba Waktunya kendaraan itu balik pulang Ke lokasi ladang berbatu Pada saat itu pula Personel TNI Polri Ambil alih kendaraan tersebut Kendaraan itu melaju dalam perintah TNI Polri Hingga akhirnya tiba di lokasi yang dituju Sewaktu kendaraan itu hendak memasuki zona merah Kesiagaan TNI Polri ditingkatkan Dan tak kala telah berada di tengah ladang berbatu Beberapa prajurit meloncat turun dari kendaraan Dan langsung beraksi Para prajurit TNI melumpuhkan KKB di tempat itu Apalagi kelompok separatis itu menyangka Akan hadirnya tamu tak diundang tersebut Sesaat setelah aksi cekatan itu Kendaraan pun melaju lagi menuju puncak bukit Tempat para pimpinan KKB berada Di tempat ini pula Para prajurit kembali menorehkan kisah cemerlang Hanya dengan 1-2 gerakan Pimpinan KKB jatuh memeluk bumi Dari video yang viral di media sosial tersebut Tak diketahui di mana lokasi itu berada Tak diketahui pula Kapan para prajurit TNI Polri tersebut Berhasil menorehkan kisah pelumpuhan KKB Namun dari video tersebut terungkap kisah Bahwa ada 1001 siasat TNI Polri Dalam melumpuhkan KKB Tanpa mengorbankan warga sipil Pelan tapi pasti TNI Polri mulai hancurkan perlawanan KKB Papua Ajudan Komandan Lekaga Telenggen tewas Melansir dari poskupang.com Sikap tegas TNI dan Polri dalam menumpas Aksi kelompok kriminal bersenjata Atau KKB Papua Kini secara pelahan mulai menunjukkan hasil Satu persatu gembong yang kini dianggap teroris itu tewas Ditembak pasukan TNI Polri Situasi di beberapa lokasi yang kerap menjadi sasaran teror KKB Papua pun berangsur aman Sejak dilabeli sebagai teroris KKB Papua makin menjadi-jadi Belum lama ini kelompok kriminal bersenjata di Papua ini Dilaporkan melayangkan tantangan Pada pasukan gabungan TNI Polri Label teroris yang kini melekat Membuatkan KKB Papua Justru seakan semakin nekat Padahal sebanyak 400 prajurit Dari Yonif 315 Garuda Yang berjuluk pasukan setan Dan 500 personel dari Yonif Rider khusus 751 VJS Telah dikerahkan untuk melumpuhkan kelompok ini Namun sebaliknya Dilansir sosok ID Dari gridhot.id Mereka justru menantang ratusan pasukan khusus TNI Dari video yang beredar di media sosial KKB tantang pas gab TNI Untuk perang secara terbuka Tak main-main KKB menantang TNI Untuk adu kekuatan Di kandang sendiri Hutan Kabupaten Duga Papua Kami tidak akan mundur satu langkah pun Kau mau kirim berapa personel pun Tetap kita layani Anda sudah kirim beberapa personel Itu tidak akan bisa keluar Ujar anggota KKB Dalam video viral tersebut Namun kenyataannya saat adu kekuatan dengan pas gab TNI Benar-benar terjadi KKB dibuat bungkam Dua anggotanya bahkan dilaporkan tewas Usai kontak senjata Dengan pasukan gabungan Diwartakan kompas.com Pada Kamis Pukul 07.30 WIB Kontak senjata antara pas gab TNI dan KKB pecah Kontak senjata dilaporkan terjadi di Kampung Woloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua Dilaporkan pas gab TNI yang terlibat baku tembak dengan KKB Berasal dari Kopassus Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad Dan Batalion Infantri Yonif 500 Air Pasukan yang kontak tembak adalah gabungan TNI Kopassus Kostrad dan Yonif 500 Air Tulis Pangdam ke-17 Jendrawasi Mayor Jendral Majen Ignatius Yogo Triyono Sementara itu KKB yang terlibat baku tembak dengan pas gab TNI adalah kelompok separatis yang dipimpin oleh LKG Telenger Dari aksi baku tembak dengan pas gab TNI tersebut Dua anggota KKB dilaporkan tewas Salah satunya diduga adalah Lesmin Walker Komandan pasukan angin KKB pimpinan LKG Telenger Melansir pemberitaan gridhot.id Namun saat evakuasi hanya ada jasad aju dan pribadi Lesmin Walker Wendy's Enimbo yang ditemukan Diduga saat terjadi buku tembak tubuh Lesmin Walker Sudah lebih dulu dibawa kabur anggota KKB lainnya Ketempat persembunyian Kasargas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan Lesmin Walker adalah salah satu penembak baratu Anumerta Ikomang Wiranata Yang gugur beberapa waktu lalu Dari keterangan saksi yang dilakukan wawancara bahwa benar Yang bersangkutan adalah aju dan teroris Lesmin Walker Bernama Wendy's Enimbo Yang selalu bersama KKB Lesmin Walker Ujar Kombes M. Iqbal Al-Kudusi Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih